Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Terima kasih kepada para subscriber yang selalu menonton video-video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan solusi kepada kalian semuanya yang dimana iklan pada channel kalian tidak muncul padahal channel kalian telah dimonetisasi. Nah, pada video kali ini, saya akan memberikan solusi buat teman-teman yang sudah lolos monetisasi tapi iklan tidak muncul pada video kalian. Tepat banget. Buat teman-teman yang klik video ini, pasti kalian sudah lolos monetisasi. Sudah dolar hijau, tidak memiliki pelanggaran apapun, tapi kenapa? Video-video YouTube kalian tidak memiliki iklan. Karena, kalau misalkan ada iklan di channel YouTube kalian, itu menandakan kalau monetisasi di channel YouTube kalian berjalan dengan lancar. Artinya, kalian bisa mendapatkan gaji dari YouTube dengan adanya iklan-iklan yang dipasangkan pada channel kalian. Tapi, misalkan iklan-iklan tersebut tidak muncul pada channel kalian, padahal channel kalian sudah dimonetisasi dan juga sudah dolar hijau, itu pasti ada sesuatu yang harus dibenarkan. Jadi, di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya untuk mengembalikan kembali iklan pada video-video di channel kalian. Nah, di sini saya akan memberikan dua cara untuk mengembalikannya. Dan, ini saya sudah melakukannya dan terbukti berhasil. Karena sebelumnya, saya juga sempat 3 hari mengalami iklan yang dijeda. Yang mengakibatkan dolar tidak masuk pada channel saya. Dan, Alhamdulillah, tidak perlu lama, channel saya sudah mendapatkan iklan kembali. Jadi, apa saja kedua cara tersebut? Oke, langsung saja. Simak sampai habis. Nah, pertama-tama, saya akan memberikan kalian contoh. Contoh video saya yang sudah di publik, sudah juga aktif dolar hijaunya, dan tidak memiliki batasan. Tapi, kenapa iklan di video kita itu tidak muncul? Nah, langsung saja, kita menuju cara yang pertama. Yang pertama, kita masuk dulu ke channel AdSense. Di sini, saya akan memperlihatkan kepada kalian, channel AdSense yang belum diupdate. Jadi, langkah pertama, kita harus update channel AdSense kita. Tepatnya, channel Google AdSense ya, guys. Nah, di sini lihat. Kalian bisa lihat di sini, di beranda, di bawahnya, ada beranda, ada kontrol pembrokiran, ada pembayaran, ada akun, ada masukan. Dan, di sini tidak ada iklan sama sekali. Nah, berarti ini belum kita update. Nah, langsung saja kita update Google AdSense-nya. Yang pertama, kita buka tab baru ya, guys. Nah, pada pencarian di sini, kita akan cari pada link yang saya ketik di sini ya, guys ya. Kalian bisa lihat di sini link-nya. Nah, setelah itu, kita enter. Nah, setelah enter, tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan di mana Google AdSense kita akan diupdate. Di pojok kanan atas, di sini ada tulisan mulai dan login. Dikarenakan kita sekarang akan update, maka langsung saja klik mulai. Di sini, ada tampilan pilih akun. Karena di sini langsung akun yang akan saya update Google AdSense-nya, berarti saya langsung klik saja di sini. Namun, jika tampilan pada layar kalian tidak ada akun yang akan kalian update, maka kalian klik saja gunakan akun lain. Nanti ke depannya seperti biasa saja kalau kalian akan masuk ke akun AdSense. Setelah kalian klik, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada tampilan lanjutkan dengan akun ini. Nah, di sini itu ya, di sini tertera bahwa ini akun kita. Nah, di sini ada ID penayangan, ada negara atau wilayah Indonesia sudah benar ya. Ini sudah benar, ini adalah ID YouTube saya. Setelah itu, kita klik lanjutkan. Nah, tampilan selanjutnya di sini ada beberapa hal sebelum Anda memulai. Nah, di sini, dikarenakan kita tidak memiliki situs web, web itu seperti blog ya. Kan kita hanya fokus untuk menjadi YouTuber, jadi ini tidak usah kita masukkan. Kecuali kalian memiliki blog, kalian bisa memasukkannya. Di sini, kalian conteng saja. Saya belum memiliki situs, saya belum punya situs. Nah, untuk bawahnya, kalian klik juga, Ya, kirimi saya saran, bantuan, dan performa yang disesuaikan. Nah, setelah kedua ini kalian conteng, maka kalian lanjutkan dengan klik mulai gunakan AdSense. Nah, guys, inilah tampilan Google AdSense yang telah di-update. Nah, di sini, di bawah beranda, di sini sekarang sudah ada fitur iklan. Nah, sebelumnya tidak ada, kan? Nah, sekarang setelah di-update, sekarang sudah ada fitur iklan. Nah, selanjutnya, klik fitur iklan. Lalu, klik juga ringkasan. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Tingkatkan penghasilan dengan iklan otomatis. Langsung saja klik panah di sebelah kanan ini, ya, guys. Langsung klik mulai yang berada di bawah. Nah, di sini ada tiga fitur, ya, guys. Yang pertama, yaitu menurut situs. Yang kedua, menurut unit iklan. Dan yang ketiga, setelan global. Di sini yang kita butuhkan adalah setelan global. Langsung saja, klik setelan global. Nah, di sini, lihat, di sini ada ukuran dan jenis. Di bawahnya ada ukuran iklan. Nah, izinkan Google mengoptimalkan ukuran iklan seluler Anda. Nah, di sini, kalian wajib mengaktifkan ukuran iklan seluler Anda. Sampai berwarna biru, nih, di sebelah sini, nih. Kita aktifkan. Nah, ini, guys. Nah, di sini, langsung ada tulisan setelan di update. Nah, setelah ukuran iklan seluler Anda diaktifkan, maka iklan di channel YouTube Anda otomatis akan aktif kembali. Setelah itu, kalian cari future akun di sebelah bawah, ya, guys. Yang logonya Grigi. Setelah klik akun, kalian klik juga informasi akun. Di sini, kalian akan melihat ID penayangan. Nah, ini, nih, yang selalu rawan. Di sini ada ID penayangan. P-U-B strip nomor ID penayangan. Nah, di sini nomornya itu harus sama. Harus sama dengan ID penayangan yang ada di YouTube. Nah, kalian tinggal samakan aja dengan ID penayangan yang ada di YouTube kalian. Nah, untuk melihat ID penayangan yang berada di YouTube, kalian kembali dulu kepada channel YouTube kalian. Nah, kalian masuk ke dalam channel kalian. Lalu, kalian masuk kepada YouTube Studio dan cari monetisasi. Nah, setelah masuk monetisasi, kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini ini ada opsi program partner YouTube. Nah, di sini ada akun AdSense. Nah, ini ada ID P-U-B. Nah, ID ini harus sama dengan ID yang berada pada akun Google AdSense kalian. Nah, ini yang selalu rawan. Kadang ada yang berbeda. Nah, makanya banyak channel YouTube yang tidak memiliki iklan karena ID-nya berbeda. Nah, oleh karena itu, ID penayangannya harus sama. Nah, setelah cara pertama berhasil, maka kita akan lanjut pada cara yang kedua. Pada cara yang kedua, kita masuk ke dalam channel YouTube kita dan kita masuk kembali kepada YouTube Studio. Setelah masuk di dalam YouTube Studio, kita di sini masuk ke dalam konten. Setelah masuk pada konten, kalian harus memperlihatkan bahwa dolar hijau kalian sudah aktif dan visibilitas kalian sudah publik dan juga pembatasannya tidak ada. Setelah semuanya terlihat dengan jelas, maka kalian klik kirim masukan pada pojok kiri bawah. Nah, setelah diklik, maka akan ada tampilan kirim masukan. Nah, di sini kita akan memberikan masukan kepada YouTube. Di sini kita akan menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya bisa memakai bahasa Indonesia ya, karena mereka juga pintar ya. Di sana juga pasti ada Google Translate. Tapi, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Inggris. Untuk kalian yang tidak bisa berbahasa Inggris, kalian bisa masuk dulu ke dalam Google Translate. Nah, setelah itu kalian copy dan paste pada kolom di sini. Nah, seperti ini. Di sini kalian tinggal klik saja kotak yang biru di sini nih. Setelah diklik, maka akan ada tampilan seperti ini. Gambar menggunakan warna kuning untuk menyeroti masalah. Atau warna hitam untuk menyembunyikan info sensitif. Nah, di sini warna kuning sudah jelas ya tidak usah diklik. Dan hitam juga tidak usah diklik. Kalian tinggal klik saja selesai. Karena di sini sudah otomatis screenshot layar yang ada pada monitor laptop kalian. Klik saja selesai. Setelah diklik. Nah, lihat tampilan layar laptop kalian yang tadi sudah ter-screenshot pada layar screenshot ini. Nah, kalian juga di sini bisa mengikuti kata-kata yang telah saya rangkai untuk pihak YouTube. Nah, di sini kalau untuk bahasa Indonesia-nya ya guys ya. Halo, tim YouTube. Saya sebagai pemilik akun channel Ajis Vlog Motor. Saya ingin mendapatkan bantuan dari tim YouTube. Saya telah dimonetisasi. Namun, asin pada video di channel YouTube saya tidak muncul. Tolong saya dalam masalah ini. Nah, cukup seperti itu. Setelah itu, kalian juga jangan lupa untuk mencontreng sertakan screenshot. Karena di sini kita akan menyertakan screenshot bukti bahwa channel kita itu sudah dimonetisasi dan aktif semua dolar hijaunya. Dan tidak ada masalah pada pembatasan. Makanya tadi saya menyarankan kalian harus masuk dulu kepada konten agar dolar-dolar hijau di belakangnya sudah terlihat. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal klik saja kirim. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian hasil channel saya yang iklannya telah kembali seperti semula setelah 3 hari hilang iklan pada setiap video di channel YouTube saya. Nah, ini sudah masuk ya. Bentar. Nah, kita klik salah satu videonya. Untuk contoh, untuk membuktikan bahwa cara yang telah saya lakukan ini benar. Nah, terbukti. Iklan pada channel saya sudah kembali. Nah, sebenarnya saya itu telah memberikan tutorial bagaimana cara mengembalikan iklan yang hilang pada channel kita pada video sebelum ini. Yaitu dengan memberikan rating kepada setiap video-video kita. Namun, ternyata ada juga konten kreator YouTube yang telah memberikan rating pada channel mereka. Bahkan mereka rajin memberikan rating pada setiap video mereka. Namun, channel mereka juga tidak luput dari hilangnya iklan pada setiap YouTube mereka. Maka, oleh karena itu, saya memberikan lagi salah satu tutorial untuk mengembalikan kembali iklan yang hilang pada setiap video channel kita. Nah, guys. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga juga iklan yang hilang pada setiap video-video di channel kalian akan kembali seperti semula. Tidak usah risau, tidak usah galau. Sedulah kopi yang anggat untuk menemani kerisauan kalian. Cari di mana masalahnya dan dapatkan solusinya. Saya dari pemilik channel ini. Terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax